Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sembatan kali ini saya akan unboxing mereview sekaligus cara perakitan extruder 3d printer ini kalau tidak salah punya 3d printer elder elder apa ender ya lupa saya dan ini belinya lengkap sama motor stepper nya Nema 17 dan ini belinya saya di Aliexpress jadi barangnya barang impor kurang lebih satu bulan saya baru menerima alat ini dan untuk pajaknya pajaknya saya kena Rp27.000 jadi pastinya lewat pos kalau beli di Aliexpress pasti yang ngantar ke rumah kita itu biasanya dari kantor pos saya kena pajaknya ini ini harganya Rp200.000 atau Rp300.000 saya lupa Rp300.000an kayaknya pajaknya kena Rp27.000 ini yang didapat kabel-kabel ke motor stepper nya ini terus ini ada baut-bautnya ini terus ada holder dari motor terus ini aluminium nya ini entah apa namanya ini terus yang terakhir terakhir Oh ini motornya motor stepper nya keterangannya disini entah ini dihapus atau memang enggak ada ini yang jelas biasanya kalau yang seperti ini nah sekarang cara perakitan nya bagaimana kalau cara perakitan yang jelas ini sesuai yang akan kita gunakan kalau yang ini kita ingin gunakan seperti apa modi seperti ini kanan atau kekanan lagi bebas jadi terserah seperti ini mungkin saya akan taruh seperti ini aja nanti yang terpenting bagian aluminium nya ini kita harus benar cara perakitan nya ini nah terus ini kayak ring kalau ini harus dapat juga ya jangan sampai kurang tempatnya karena kalau sekurang nanti malah nggak bisa ngeklaim barang ada yang kurangnya nah ini baut-bautnya Hai seperti ini baut-bautnya ini Nah yang pertama tentunya ini harus bagian ini dulu bagian ini ini ya untuk ke as dari motor stepper nya yang nggak ada nah beda kan ya lebih lebar ini daripada yang kiri jadi kalau yang ke motor yang ini yang ke motor yang ini saya lepas dulu aja ini posisinya seperti ini dia nah Hai dan ini dia ada kunci baut ada baut-bautnya ini baut-bautnya kecil sekali baut-bautnya kecil dan pakai baut ini saya nah harus lurus dengan as yang di atas supaya nanti sejajar Hai dengan as yang satunya itu supaya sejajar nanti Hai nih lurus seperti ini Hai nah Hai untuk mata bautnya ini dia kayak gini nah Hai biasanya kalau beli baut obeng untuk handphone biasanya udah dapat yang model kayak gini ini sudah terus karena saya taruh seperti ini dia nantinya ini kayak gini nanti Hai jadi ini sesuaikan dengan 3d printer atau alat yang akan kita gunakan extruder nya ini posisinya ini ya posisi apa soket dari motornya lalu Hai yang kedua adalah nanti ini Oh ini dulu Hai ini tanpa gini dia nah ini gini ya Hai nah seperti ini gini dia nanti Hai ini bautnya yang Hai bautnya yang ini baut L Hai nah kita tinggal pasang aja dan untuk mata bautnya ini kotak juga cuma lebih besar dari yang tadi hai 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 ya kita tinggal pasang aja kurang bisa Hai nah udah nggak usah terlalu Hai serat ini yang supaya bisa berputar ini ya dan tidak patah Hai nah ini aja udah cukup ya hai 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 setelah itu Ayo kita pasang bagian penguncinya ini nanti dia ini kayak gini nanti Oh ini ada baut ya di sini ya ini bautnya sih segini setengah setengah tidak masuk full setengah seperti ini Hai terus dia ini kayak gini nanti Hai nah kayak gini Hai ini untuk in dan ini adalah kotnya Hai di terserah kita ini mau kayak gimana nah nah gini nanti Hai seperti itu nah ini untuk 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 outnya untuk out Hai kabel atau filamen ini di pengunci penguncinya hai 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 udah gitu aja Hai dan Hai baut yang bagian ini ini ambil yang tipis yang ini nah jadi supaya gak nyentuh ke bagian pengapit pengapit yang satunya udah terus yang bagian sini yang bagian ini dulu nah bagian pojok ini nanti untuk baut pengapit yang satunya udah udah nah ini sudah kan jika sudah terus bagian ini ini dulu nah ini ya ini masangnya ini seperti ini di bagian sini bautnya ini baut yang lebih besar nah ini bagian sini itu tinggal pasang aja indonesian hai 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 gimana ini nih kayaknya ngapin kesini dia seharusnya nah seperti ini sudah segini aja biasanya sedikit ya nah sudah ini aja lalu bagian tiernya ini seperti ini dan nih apanya ini ya kayak asnya gitu terus yang paling panjang baru kita pasang pasangnya pastinya agak susah ini nah ini gini dia harus pas ini harus pas ya gearnya ini supaya tidak rusak harus pas dan pastikan gear 1 dan gear 2 nya ini dia gak crash ya baru bagian baut yang ini kita kencangkan ini nah sudah kita coba ini ya jadi ini tidak crash supaya tidak patah dan pastikan juga sejajar gear 1 dan gear 2 ini sejajar yang ini bagian ini sejajar karena ini nanti bagian ini ini harus sejajar karena nanti untuk lewat kabel kabel itu nanti lewatnya dari sini iya dari sini kabel itu lewatnya dari sini ke sana nanti saya akan lanjut cara mengkalibrasi NEMA 17 ini di modul motornya di modul di driver motor motornya ini di driver arduino nya nanti baru saya akan lanjut alat ini dibuat untuk apa nanti mungkin cukup sekian untuk unboxing review dan cara perakitan dari extruder 3d printer ender bentuknya seperti ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh